Halo semuanya, setelah saya tadi masak sayur keladi ya, saya akan makan pakai sayur keladinya pasti sangat enak ya Teman-teman, sayur keladi ini sebenarnya ya temannya paling cocok itu ikan asin Tapi karena saya tidak punya ikan asin sekarang ini, saya akan makan dengan sambal ikan bawah ya Cocoknya temannya yang kering-kering, banyakin sayurnya ya Kuahnya kental ya teman-teman Oke, kita sama ikan bawahnya Sangat enak kasih teman-teman Ini benar-benar enak ya teman-teman Kalau teman-teman yang belum pernah makan sayur keladi, boleh coba ya Memang mungkin ada yang bilang kalau sayur keladi ini umpannya babi ya Tapi beda keladinya ya teman-teman Kalau keladi yang untuk sayur ini keladi manis namanya Kalau keladi yang untuk umpan babi itu ya, itu keladi yang gatal Kalau ini enggak Dan ini umpinya ya Enak banget Jadi sayur keladi ini ya Ada yang bilang bisa untuk nurunkan tensi Ada kasiatnya Ini ya sayurnya Enak sekali Ada asamnya Karena memang campur asam jawa ya kan Jadi terasa semua Saya biasanya kalau makan sayur keladi ini ya Sering dimakan gitu aja Maksudnya makan enggak pakai nasi Dimakan Namanya apa ya Diratah gitu ya Sangat enak ya teman-teman Dijamin Silahkan lesa coba Tapi ingat ya Keladinya keladi manis Beda loh dengan keladi untuk umpan babi Kita tambah lagi sayurnya Tambah umbinya Jadi sengaja saya dikitkan nasinya ya Karena kita pengen ngeratah sayur keladinya Tuh Kita banyain Hmm 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 selamat menikmati silahkan teman-teman untuk mencoba resep sayur keladi yang sangat enak dijamin pasti lagi terima kasih sudah menonton video ini